Udah siang gini hujan nih Jepang nih, lapar buat yang agak gimana gitu di musim panas begini, ini yang merah-merah laparnya, ini kita sebutnya meatball, mie, bakso, kocujang, sebenarnya noodle juga bisa noodle meatball ya dengan pakai taste-nya rasa bibin pak ya, nah ini secukup ini sayur direbus, ya sayur cincang terus bakso ya terserah itu, nah ini kocujang, ini kocujang itu bahan dasar untuk membuat bibin bat, tambah fish oil, tambah oyster sauce, satu sendok, satu sendok semuanya, sugar juga satu sendok, campur aja udah pakai air dikit, di rebus, nah ini air rebusan untuk mie nya, liatukan mie itu, nah gak apaan kan, mie masuk udah pendidih, tinggal masukin saja, ya tunggu sampai kayak nanti udah agak rebusnya kita 3 menit lah, ya, mie udah jadi ini udah jadi, ini udah jadi, ini udah jadi, ini kita tiriskan, nah begini, tapi saya naiknya ya, dan masukin langsung aja, tadi ke bumbu yang udah digalo-galo itu tadi, ya tuh, ini tapi harus jika saya udah kasih minyak ini, apa, wijen ya, minyak wijen sekitar 1 sendok juga, nah begini nih, udah jadi kan, kita lihat, yum mie, nyemek-nyemek terus ada rasa bibi mbak, begitu wow, yummy kita susun kayak begini jadi deh, tinggal, biasanya baso yang tadi dengan sayur, topingnya sayur tadi ya, gak usah ada rasa lah sayurnya juga, misalnya kebetulan sayurnya pakai rebung, dengan, eh, sali putih ya, dengan, ada sedikit wortel juga, nah, kopi sebenarnya, nah sudah kita eksekusi kita makan, kita, sekarang sudah siap tuh, terornya juga, eh, maksudnya, baso, besar pintu, isi tolong, lihat, gak ada teror ketiga kan, ini juga dua rupa ya, mari kita aduk, mulai dari sekarang, aduk, siap di eksekusi, dimakan, wow, saya besarkan ya, wuuh, mantap, siap di eksekusi, itadakimasu, mari kita makan, bismillahirrahmanirrahim selamat mencoba